Tapi putih berapa tua sekarang? 5-6 5-6 sayang Gue tahun ini 57 Bulan Mei Bu, lu hampir 60! Yes! Jadi sebenernya sebelum dari umur 50 Gue tuh udah Aduh, umur 50 gue pengen facelift ah Sekarang, ketika kamu melihat muka kamu di mirror Kamu merasa satisfei? Gue sangat senang Wow Satisfei Berapa jam? 6 jam What? 6 jam 1 gue masuk, jam 7 keluar Bu, gue angkat rayamnya cuma 2 jam Kan 5 tindakan Tapi adegan godain gak makin cakep begini, Buti? Enggak Itu belum Anjir, itu belum Bu, sebenernya tipenya Titi DJ tuh kayak apa? Cowoknya Bucin, gue tuh bucin Bu, itu tuh bucin Bila kata alpha female, alpha, apa-apa, bucin ya, Bu? Kau udah cinta, kira-kira cinta, bucin Apa kira-kira yang kamu mencari sekarang? Aduh Buka 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 Hai guys Jumpa di vlog aku Seneng banget Satu kormatan nih Akhirnya Setelah dari pandemi DM Whatsapp Akhirnya puji Tuhan Alhamdulillah Diberikan kesempatan hari ini Bertemu dengan Sang Dewi Hai Udah bisa nyanyi belum sih Putih Udah Udah bisa nyanyi Walaupun Gui muta Bersayap Nah Tapi gak bisa Gak bisa nyak gitu ya Itu lagu lagi viral banget loh Bu di TikTok Bu Oh iya Thank you loh Ini podcast pertama loh Yes TV pertama tuh kalo gak salah Adalah Brownies Kemarin di TransTV Dan podcast pertama adalah Aku bersama dengan Titi DJ Yeay Sang Dewi Oke Buti how are you I'm good Never been better Wow never been better It's such an honor Bu Terima kasih Karena aku tuh Terima kasih juga Honestly aku tuh ngefans sama Buti Dari jaman gue Ya masih pik Lah ngikutin kan Buti tuh berkarya Dari berapa tahun sih Bu Gue Tahun ini adalah 40 tahun Jadi 4 dekade Gila 40 tahun Buti Lu tau gak Gue ngikutin Buti Dari Buti itu Di majalah mode I'm not sure Contri Fiesta Atau Tira Hammer Hammer Ada yang satu Satu frame Ini dulu Sofi Yes Sofi ala cuba Dan lu tau kan Dulu Ini dong Satu frame sama Sofi Minderwardah dong Gue langsung Ternyata hasilnya Gak apa tuh Oke Yang satu Kecantikan luar Yang satu Asia Asia Bener Emang lu Minderwati Pernah Iya Sebelum foto tuh Gue yang Ya udah pokoknya Pede lah Yang penting gitu kan Udah foto Hasilnya Eh lucu Iya lucu loh Wow Gue kaget loh Ini langsung ya Gue kaget banget Buti bilang Sempet Minderwati Iya dong Siapa yang gak tau Sofi Allah cuba Tapi siapa yang gak tau Tapi siapa yang gak tau Gambaran gue dulu Sebelum ada yang banyak Mel Gus Belum ada dulu ya Bu Maksudnya orang yang Pede Confident gitu ya Titi DJ tuh Paling confident Terutama soal fashion Iya gak sih Bu Berani malu Berani malu Orang gue inget banget Family 100 Jaman dulu Siapa sih yang bawain Masih Sony tulang Iya 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 Bu Titi tuh pake Kos kaki panjang Pake sepatu yang tebal Segini Orang tuh belum ada Yang pake begituan Guys Gokil sih Dan tapi tetep ada Minderwati dikit ya Bu Iya lah Tapi terus akhirnya Gak bisa Nih kalo minder Ntar kelihatan Di foto Kalo kita minder Pede aja udah langsung Pede Dan hasilnya oke Luar biasa Itu kalo misalnya Udah ada TikTok Udah ada Instagram Instagram tuh viral tuh pasti Oh iya Karena kan Terutama kan Ceritanya Satu Mantan istrinya Mas Indra Terlagi pacaran Mas Indra Bukan Bukan Indra Bekti Takutnya anak-anak baru Ya Buti Oke Buti ini sekarang lagi viral Kenapa Karena Ini sebenernya berita gue Sama Buti ini lagi bareng Gue operasi angkat rahim Buti Titi lagi operasi Anti aging Anti aging Jadi Buti Titi ini Melakukan operasi Di Korea Selatan Yes Dan sekarang Banyak orang yang amazed Dengan penampilan Performance baru Dari seorang Titi DJ First of all Pertanyaan aku adalah Kenapa Karena Buti itu Di usia Ya mungkin Tidak semudah dulu Tapi you still look Absolutely fine Tapi why you finally Did this Kalau misalnya dibilang fine Sebenernya itu terbantu Dengan make up Terbantu dengan Kalau photo lighting Belum lagi edit Editing Itu kan banyak sekali kan Itu kebantu Sebenernya Tapi Di balik itu semua Kalau gak make up Udah pulang ke rumah Apus make up Itu sudah terlihat lah Garis-garis Kerutan Wrinkles Yang kita tidak bisa Lawan kan Karena itu adalah Proses alami Kantong mata Smiling line Deep smile Jadi Itu terlihat Muka gue tuh Lelah Capek Terus apa namanya Sedih gitu loh Murung gitu Oh ininya Aura wajahnya Bukan auranya Tapi emang Penampilan itu Jadi Jadi kalau misalnya Diam gitu Kantong mata gitu Jadi Kayak tuyu Turun gitu ya Bu Karena usia kan Usia dan gravitasi Ini sudah menarik Kita semua kebawah kan Dan Buti juga kan Start karir Sudah 40 tahun Dan di make up terus Lighting dan segala macam Betul Memang Kalau Kita dari muda Sudah melakukan Perawatan dengan Baik Rajin Dan Apa namanya Religiously Maksudnya setiap hari Mungkin Akan ketolong Tapi tetap Tidak bisa melawan Proses penuaan Benar Jadi sebenarnya Sebelum Dari umur 50 Gue tuh udah Aduh Umur 50 Gue pengen Facelift Oh emang Udah kepikiran Yes Udah kepikiran Pas menginjak 50 tahun Mulalah mencari info Browsing Browsing Tanya kanan kiri Supaya apa Supaya Dapet yang Benar Benar Cocok Dan nyaman Oke Ya kan Kita benar-benar Merasa aman Juga Itu kan Satu Satu keputusan besar Satu tindakan operasi besar Yang gak bisa Main-main Betul Dan klinik juga gak boleh sembarangan Klinik juga gak boleh sembarangan Carinya juga kemana Di Indonesia pun Cari Sempet Sempet juga cari di Malaysia Karena pernah ada yang beli di Malaysia Juga bagus Di Johor Kalau gak salah Terus ada yang bilang Sempet juga Aduh apa di Amerika ya Beberapa dokter yang Melakukan facelift dengan Di muka orang Asia Bagus hasilnya Karena kan Caucasian sama Asia Itu beda sekali Betul Kalau di Amerika Nanti kita muka jadi Caucasian Terus Turki juga Baru-baru ini Betul Lagi heboh Akhirnya Jatuh Ke Korea Korea selatan Di Sewo Iya Gitu kan Dan Ada 50 dokter Kurang lebih disana Satu gedung sendiri Dan 16 lantai Dan semua ada Plastic surgery Ada gigi Ada kulit Perawatan kulit Dan segala Ungkap pokoknya semua Pokoknya all in one deh Dan itu bukan klinik It's a hospital ya It's a hospital Jadi standarnya pun rumah sakit umum Iya Jadi And gue tuh Nginap disitu Setelah operasi semalam Kalau di klinik kan Pulang Pulang Itu tetap nginap Jadi mereka observasi dulu ya Yes Oke Gitu Nah terus Nah Tahun 2000 Tiga tahun yang lalu Kurang lebih deh Udah mau berangkat nih Sama Akhir tahun Awal tahun tuh Udah Apa Kayak juga gue Januari berangkat Pandemi Jebret Kena dua tahun lebih ya Tiga tahun Jadi musimnya Umur 53 Gue udah Operasi Ketunda lagi Duh One second Musimnya kan If I may know I know for some people It's actually Quite Un Impolite Gitu ya Tapi putih How old are you Now 5-6 5-6 sayang Gue tahun ini 57 Bulan Mei Bu Lu almost 60 Yes Gitu Jadi Kenapa gue ingin 50 tahun Supaya gini Supaya Umur 50 tuh pas banget Karena kerutan belum terlalu dalam Jadi kalaupun Kita Mengencangkan Karena facelift kan mengencangkan Bukan berubah muka ya Mengencangkan gitu Ditarik gitu ya Ditarik Namanya juga lift ya Face lift Neck lift Apa bro Forehead lift Neck lift Semuanya dilakukan Di lift Di angkat Di operasinya juga di lift Dalam lift Masuk lift Sampai atas sudah selesai We wish That simple Oke Nah terus Supaya Itu Supaya juga tidak Apa namanya Tidak terlalu drastis Kencangnya Tapi gimana ya Baru dapet tahun 2000 Dua Sampai 2023 ya 2020 Kok lama banget bu Dari 2020 Ibu ini dulu Apa research Pandemi Oh karena pandemi Pandemi Udah hampir berangkat ditutup Mereka close for international patient Jadi pasien-pasien dari international ditutup dulu Mereka juga setahun tuh Bener-bener Karena covid ya bu ya Jadi tahun kedua baru mereka terima local Oh Dan beberapa Jadi dari Indonesia belum bisa Akhirnya pas Bu Titi kita udah buka lagi buat international Oke Langsung Tadinya mau bulan November Manajemen Jangan dong banyak kerjaan Desember Aduh jangan Januari Sebenernya juga udah mulai banyak tawaran Aduh Yang ada gak jadi-jadi Berangkat deh pokoknya Berangkat Karena lo udah niat ya bu Udah Wow Gitu Guys 56 guys Iya Lihat dia Wow Gitu Wow Lo gak apa-apa kok nanya umur Gini aja gue terbuka Gimana Iya Gue juga Makanya gini Makanya aku bilang tadi For some people Karena aku I don't mind Dan gue kalau ulang tahun Ada some people yang Oh gak mau udah tua I mean like It's a blessing Yes Kalau lo bisa menjadi lebih tua Menambah usia Bener gak Gak semua orang Dikasih kesempatan sama Tuhan Kan Buti gitu Tapi gue juga Suji sama Buti Gue juga termasuk yang Gak pernah malam Misalnya gue tarik menang nih Buti Gue mah ngomong aja Kenapa mbak Kalau ngomongnya Kemarin abis angkat rahim nih bu Aku dua hari sebelumnya Tarik menang dulu muka aku Karena I know I'm gonna take a rest kan Dari makeup Apa segala macem gitu Makanya maksudnya kan Itu kan part Dari kita menjaga Atau Ya kan kita soalnya Performer ya bu Ya betul Tiap hari orang ngeliatin Tiap hari pake Lighting dan makeup Dan segala macem Bener Anyway back to my question Buti Terus Begitu keluar sama hasilnya Kan ada orang yang Kadang-kadang Kayak kemarin gue Podcast sama Luna Lucinda Luna Luna tuh Agak Dia bilang dia Sebenernya pengennya Hidungnya bentuknya agak berbeda Jadi Mungkin dari apa yang di planning Dan dengan resultnya Agak sedikit berbeda Nah kalau Buti Begitu When you saw your face First time Of course Masih swollen Tapi now When you see your face On a mirror Do you feel satisfied I am so happy Satisfied Karena sebelumnya Dokter pun memberikan Gambaran gitu Nanti Kamu akan Naik Foreheadnya diangkat Karena Akan membuat Alis kamu akan naik Seperti ini Dia kasih liat Oh di kasih tau dulu Nanti akan seperti ini Dikasih liat Jadi Bener-bener Pas lagi Dia kasih tau Gue sambil ngaca Dia sambil kasih Apa namanya Info gitu Tentunya dengan bahasa Korea Ada translator Oh wow Jadi rumah sakit itu pun Punya Tim Dari negara-negara Misalnya Dari Indonesia Mereka punya 5 orang Tim Indonesia Khusus menangani Pasien-pasien di Indonesia Jadi sementara Dokter yang ngomong Korea Dia juga ngomong Langsung Jadi infonya Semuanya detail Dapetnya ya Jadi ada yang dari Cina Ada yang dari Taiwan Ada yang dari Inggris Eropa Wow Bu May I know What's the reason Why you're doing this Karena Selain tadi Muka terlihat lelat Karena kita juga Performer Ya Bukan berarti Gue Gak suka Wajah gue yang lama Karena buat gue Beautiful before Beautiful after Beautiful before Beautiful after Ya Ya kan Gue tetap merasa Dulu gue juga Cantik Tapi ada hal-hal yang Mungkin ini personal ya Tapi gue ngerasa Kayaknya gue ingin Terlihat muda Siapa sih yang gak ingin Terlihat muda Kalaupun ada Ya gak apa-apa Itu juga pilihan mereka Gue pengen aging gracefully That's good Ada yang begitu Jadi Gue gak mau anti aging Gue pro aging Kita respect Kita respect dengan Apapun Kita gak bisa memaksakan Jadi Gue ngerasa bahwa Ini adalah satu Keputusan terbesar Dalam hidup gue Yang Gue Yakin Ini akan membuat gue happy Gitu Yang penting Yang kita happy dulu Bener Gimana kita bisa Provide happiness Kalau kita gak happy Betul Setuju Kita gak bisa Memberikan kebahagiaan Dari gelas yang setengah kosong Kan bu So you're fully now Fully Fully Ya iyalah Udah centong begini Bu Kalau dulu boleh tau Karena gini Apa yang orang lihat di luar Misalnya gambaran Titi DJ itu kan selalu adalah Gambaran perempuan yang confident Perempuan alpha female Gitu ya Apa namanya Ini operasi juga alpha loh Karena gak semua perempuan bisa Betul Berani loh Berani untuk melakukannya Aduh gue pengen Tapi gue takut operasi Benar-benar Takut nanti Setelahnya sakit ini Iya Tapi sebetulnya Bagian dari tubuhnya buti Walaupun Dulu kan zaman orang Belum ada Kylie Jenner lah bu Titi DJ udah bibirnya Wow gitu kan Dulu justru orang tuh Kalo makeup tuh dikecil-kecilin ya bu Ingat gak zaman dulu Iya Pakai pincel bibir Ditipisin Jadi bibirnya misalnya disini Dia naik ke atas Iya Tapi sekarang orang malah dikeluarin kan bu Iya Gue udah dari dulu Udah dari dulu Right gitu Ibu tuh pernah dikurangin gak sih bibirnya bu Enggak Oh bibirnya gak ber Tapi dulu kayaknya tuh Karena mungkin zaman dulu belum Sekarang ini Enggak gak dikurangin Jadi sama aja kalo bibirnya bu Sama aja Oke Apa bagian tubuhnya buti Sebenernya yang bikin buti Dulu nih Kurang pede Mayudara Mayudara Karena Gue kan pernah operasi breast reduction Reduction Betul ya I heard that Karena terlalu besar buat gue Selain itu mengganggu kesehatan gue Jadi gue selalu kayak Bungkuk gitu Jadi sempet breast reduction Itu pun ternyata gak bisa terlalu kecil-kecil banget Kata dokter Waktu itu kalo gak salah Bukan kalo gak salah Waktu itu sama dokter Brazil Yang bekerja sama dengan Indonesia Namanya IB Ini Mbeki bukan sih bu Iya Indonesia Yang info gitu ya Dulu IB sekarang ID Kayaknya semua berawal dengan ID ya bu Oke Jadi justru breast ya bu Di tengah perempuan pengen payudaranya Pada dioperasi gede-gede Dulu justru Bu Titi malah mengurangi payudaranya loh Tapi tetep ternyata Kalo kita gemuk tuh Itu juga akan menggemuk Karena kan payudaranya Teri lemaknya Teri lemaknya Iya Kalau muka Misalnya nih bu Kayak aku tuh selalu gak kurang pede Karena aku tuh ada acne scars Misalnya Aku tuh gak pede di bagian skin gitu Jadi aku ada jean laser Pokoknya I do so much treatment Untuk bisa bikin improving deh Walaupun mungkin gak bisa Yang bener-bener halus balik lagi gitu Tapi kalo Buti Kalau dulu tuh misalnya perform Apa segala macam Yang bikin gak pede apa bu? Yang bikin gak pede apa ya? Smile line mungkin gitu Iya smile line Yang paling ganggu tuh apa sih menurut Buti? Smile nya sama ini Ini double chin Double chin sih Iya bener Double chin Kalau double pay kita seneng ya Double chin Oh Iya bener-bener Ilang ya bu? Ilangan tuh Kio Samping ya Dapat gak? Gampet ya? Itu paling berat loh Iya double chin Karena biar kata kita ada kurus Tarik benang Tetep ya bu Sininya tuh pasti ada Gitu loh Kenapa gak di Tarik benang aja? Kenapa gak di filler aja? Oke Oke Dulu sempat hampir tarik benang Jadi waktu itu ada satu klinik yang menawarkan untuk tarik benang gitu ya Waktu itu gue sama Mama Ina Vina Pannewita Mama Ina Waktunya tuh terbangnya ke Bali Jadi kita ke Bali lah bareng-bareng Oke Mama Ina dulu deh Gue liat dong di dalam situ kan Oke dikasih anestesi Kasih ini udah Mulai masuk ya Lu ngintip lagi liat Ngeliat Bukan ngintip aja Ngeliat langsung Mama Ina tuh yang Gue gak berani Itu mundur Mundur terat Makanya gue gak pernah mau liat videonya bu Kan gue kalau tarik benang Gue tetep mata gak mau liat Dan gak mau di video Aku gak mau liat Karena ngilu kan bu Ngeliatnya kalau gak Kalau video kan bisa kita gak denger suaranya Jadi putih gak pernah tarik benang Gak pernah You're whole life Gak Karena apa Karena harus ditulang lagi kan Iya Maksudnya Gak apa-apa kalau orang ada yang berani Dan punya to do it Punya waktu Kalau gue Once and for all Jadi ini hanya once in a lifetime Dan ini gak harus Bisa bertahan sampai 15 tahun Apalagi kalau gaya hidup gitu benar Gak pakai Gak ngerokok Bisa mungkin bisa 20 tahun Wow Tapi tentunya Pasti akan timbul juga nantinya Pastilah Iya Tapi mungkin kan Gak yang sesering itu Kalau misalnya kita tarik benang kan Mungkin lebih cepat kali ya bu Iya bisa 2 tahun sekali kan Iya 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 Ini disininya juga Kayak orang botoks ya bu Bener-bener halus banget ya Halus Aduh Dulu tuh sebelumnya tuh Dekok-dekok Kayak jalanan Masa? Iya Kayak jalanan yang belum diaspal Dekok-dekok Ser halus Kerutannya banyak Apalagi kita Nyanyi ya Iya Dia tuh penyanyi yang memakai ekspresi Iya 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 Jadi itu jelas banget Nah mereka juga bilang Ini di fat graft Jadi fat graft adalah fat transfer Yang memindahkan lemak kita Dari tubuh kita ke Bagian yang lain gitu Jadi bagian tubuh Paha dalem Paha dalem diambil Paha dalem diambil lemaknya Seperti filler sebenernya sih Jadi ditaruh di apa namanya Tempat yang dekok-dekok Smiling line Sama yang dipelipis juga gitu kan Nah ada orang yang tipenya Menyerap lemak dengan cepat Gue Gue itu Oh Ada juga yang lama Iya Apalagi kalau misalnya kita diet Apa ya Iya Jadi gue lagi mau lihat nih Apakah gue tipe yang menyerap cepat Kalau misalnya cepat itu bisa diulang lagi Fat graft gitu Kan seneng dong paha kita Apakah dalem kita diambil terus Jadi musuhan ya Jadi gue Kalau ada orang yang bilang Kayak misalnya aku juga suka misalnya Kamel mukanya sekarang berubah Mungkin awal-awal mulai Berkarir kali ya bu Kan segana dulu bu Gitu kan Misalnya Tapi kan ada yang mungkin Orang sangat kontra Ya which is gak apa-apa Aku tak makai bukti Ya lu mau lakuin juga shock Orang badan-badan lu ya kan Lu termasuk yang pengen Ah gue menua dengan natural Gak mau dibapain Ya udah shock aja gitu Tidak ada benar Tidak ada salah sih Kalau buat gue gitu Karena kan balik lagi It's a personal choice Ya bu Kalau ada orang yang misalnya bilang Yang namanya operasi plastik itu Atau operasi kecantikan itu adalah Something yang addiktif Lu nagih Karena lu liat Oh my god I look even more beautiful Pengen lagi Pengen lagi Pengen lagi Is it true or not Ada yang begitu Ada yang begitu Itu tidak bisa gue pungkir ya Tapi kalau gue Targetnya apa Kalau udah cukup udah Jadi operasi plastik terakhir gue Adalah waktu Tamitak Sama breast reduction itu Dan itu adalah 20 tahun yang lalu Apakah itu bisa dihitung addiktif Cukup lama Cukup lama kan Kalau misalnya tiap tahun Kita bikin Ya maksudnya itu udah masuk addiktif Ini kan 20 tahun yang lalu Benar 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 Ya kan Maksud Wah lu kayak kecanduan operasi plastik Ya enggak juga Ucuran nya dari mana Ya kan Ukuran nya dari mana Right So after this Kita tunggu 20 tahun aja lagi Paling mungkin ulang fat graft Fat graft Iya kan kevilar ya bu Iya itu kevilar Ini bu Dan itu minor operation Bukan yang major ya Kemarin kan it was major It was big Ibu di bius total kan Bius total kan Yang lewat infus Berapa jam 6 jam What Dari jam 1 gue masuk Jam 7 keluar Bu Gue angkat rayamnya cuma 2 jam bu 5 tindakan Gitu 6 jam Jadi jam gue keluar Gue udah di kamar Wow Gue lagi jendela Dan ekor mata gue Lagi salju turun Gue dicambut dengan salju Ya Allah Cucok banget loh Kalau disini Apa tuh Oh debu Oh wow Wow 6 jam Setelah gue pikir-pikir Gue nekat juga ya Maksudnya 5 tindakan itu Dalam sekali Orang biasanya dipirit-pirit ya bu Tapi gue pikir ya udahlah Sekalian aja ya Exactly Gue juga kalau jadi If I were you juga pasti Ada pada bolak-balik di bius Lagi kan gak enak Udah lah langsung aja Gitu loh Berangkat sendirian Katanya ke Korea Sendirian Tapi besoknya ada Yang nyusul Agustin Itu Tapi disanapun Sudah ada tim Yang menyambut Yang take care Of me Did you feel afraid? Ada perasaan takut? Pastinya ada Ada Kalau di bilang enggak Bohong Maksudnya Aduh ada Deg-degan Tegang gitu kan Nervous Tapi dibantu Tenangin gitu Ya oke lah Wow Apalagi jauh kan Dari Indonesia Sendirian Oh enggak Bohong Tetap ada Orang pasti nanya Sakitnya bu 1-5 sakitnya Wow Aku gak ngerti Apakah Pain tolerance gue tinggi Atau enggak Tapi gue gak tau Tapi Gue masih merasa itu bearable I mean Masih bisa ditahan Masih tertahankan Gitu kan Apalagi Kita setelah operasi Masih ada dikasih painkiller Selama seminggu Ada obat painkiller Oke Jadi 1-5 berapa Menurut Buti? Wow 1-5 Iya Kalau 5 tuh It's the most painful The most painful Iya Dua Setengah Oh wow Iya Oke banget lah Iya Oke Buti Ada yang ngegangguin enggak Lewat DM Kayak makin cakep Kan orang lagi pada viral TT DJ sekarang Jauh lebih muda 15-20 tahun Kayak cowok-cowok Kan sekarang lagi musimnya nih Kita-kita deh Milf Mom I'd like to friend with Temenan dulu Baru Terus cowok-cowoknya muda-muda tuh Ada pengsepasarnya loh Buti Gue gak liat Gak harus yang di atas kita Gitu loh Tapi Ada yang godain Gak makin cakep begini Buti Enggak tuh belum Anjir belum Karena target gue bukan itu ya Karena targetnya untuk sendiri dan untuk kerjaan Iya Iya betul Untuk kerjaan Jadi untuk happiness untuk diri sendiri ya Buti Benar Ya tentunya Minta izin dulu sama anak-anak kan Sebenernya bukan izin sih info aja Karena kalau gak diizinin juga tetap aja Ya kalau gue juga gitu sama anak gue Tapi anak-anak gue semuanya sporty Semuanya support gitu Semuanya As long as you happy mom That's good Gitu Buti tadi first time I came here The house ini seribu meter guys Seribu meter betul ya bu Seribu Seribu meter Rumahnya sendiri Atas bawah itu 800 800 I mean like it looks so beautiful Homey banget Thank you Tapi very quiet Iya Because it's just you and your sister right Iya sama my brother Yang guest brother Oh ada disini juga bu Ada Oh oke Ada juga dikit beradik kakak Iya Gimana bu Maksudnya ini terlepas dari operasi Buti dan segala macam How do you maintain your life Di usia yang sekarang 56 tahun And then you're one of the diva juga di Indonesia Anak-anak udah pada jauh Gimana rasanya Kenapa tadi lo bilang gimana lo Cuma sendiri disini Karena anak-anak si Salma, Salwa, Dava udah di Bali Tinggal di Bali Mereka bekerja disana Kalau Dava kan emang dia bolak-balik Jakarta Balik-balik kan sering keluar negeri untuk nge-DJ gitu Iya Nah kalau Stephanie kan di Amerika Iya Gatau nih apakah ini adalah hal yang perlu dikhawatirkan atau enggak Gue udah dalam tahap merasa nyaman sendiri Wow Jadi gak ada lagi tuh Aduh gak enak nih sendiri Enggak Gue nyaman banget sendiri You're happy just being with yourself Iya Sendiri gak ada Maksudnya gak ada pasangan Iya ini terlepas dari keluarga yang super system ya Tapi status kita ya bu Iya super system gue sangat bagus Ada kakak gue Semuanya sangat-sangat membantu gue Tapi Target gue udah bukan mencari pasangan lagi Karena Nah ini bahaya atau enggak sih Nah gue ngerasa Enggak perlu gitu Kenapa Buti ngerasa enggak perlu Karena udah nyaman sendirian aja Karena udah nyaman sendiri Kalau misalnya ada pasangan Belum tentu gue boleh Terkorea Ya karena gak honestly ini diskusi ya bu Iya Mohon maaf nih Kadang netizen kadang-kadang Mohon apa Terdipotong Masukin tiktok Gini Again ini kan Apa namanya Personal journey orang beda-beda Iya Maksudnya Pernikahan it's good Dengan mungkin kalian gitu Tapi kan pernikahan tiap orang Again berbeda-beda Gitu Tapi kalau menurut aku Memang Menikah itu Terberatnya adalah Karena dua orang yang totally different Kita kan harus selalu bergesekan Harus selalu bertoleransi Right Gue tuh udah mulai tahap malas untuk menyesuaikan diri Malas untuk mengerti orang Iya Mengerti maksudnya Siapa pasangan kita Iya Aduh Udah Capung ya Dinda dinda tiga kali Capung gitu ya bu Iya Gitu Tapi Tapi gue juga gini Gue juga doa gue adalah Ya Allah Kalau memang masih ada Jodohku Jodoh yang kokir Butuhku Karena aku terimakasih Kalaupun tidak ada Kalau menjaga aku ya Tuhan Tuhan yang menjaga Wow May I learn From your previous marriages Buti Kalau boleh share Gak usah yang too detail Tapi Apa yang bisa dipelajarin Dari pernikahan Kalau according to you Yang tiga kali pernah menikah Di belakang bu Apa sih yang sebenarnya Dibutuhin I don't know Karena kan you're You with me almost similar Kita alpha female Sebenarnya Mohon maaf nih Mohon maaf again Ini menurut aku It's my personal opinion With or without husband Sebenarnya kita bisa Taking care of our life Gitu kan Apa sebenarnya yang dibutuhkan Dalam pernikahan Terutama untuk perempuan-perempuan Yang biasa mimpin Seperti kita Iya Itu harus Pengertian setinggi-tingginya Dari suami Pengertian setinggi-tingginya Dari suami Tapi juga Harus ada Kita juga Harus Mau Berkompromi Iya Jangan mentang-mentang Di luar kita Bekerja Kita alpha female Di rumah Kita juga harus Mau untuk Bersama-sama Bukan berarti kita Merendahkan Diri kita Tapi paling gak Kita equal Untuk sama-sama Mengurus rumah tangga Misalnya Gue lagi pergi Susang suami Tidak gengsi Atau apa Untuk Bekerja Membereskan rumah Atau segala macam Hal-hal seperti itu Itu sih Saling pengertian Itu sebenarnya Standart ya Tapi Perjalanannya Gak semudah itu Gak semudah itu Saling ngerti Apalagi Perkawinan gue terakhir Ada dua keluarga Bawa anak juga Bawa anak juga Apalagi anak-anaknya Sudah besar Sudah besar Nah Itu sih Sebenarnya Dan Kesetiaan Itu juga Kesetiaan Kesetiaan Jadi Sebenarnya Gua tuh Mau memboleh Nanti Ngelet Bu Titi Karena Stefannya cantik Oke Itu agendaku Memperbaiki Keturunan gue Anyway Bu Sebenarnya Tipenya Titi Dija Kayak apa Cowoknya Bu Cin Gue tuh Bu Cin Bu Titi tuh Bu Cin Kalau udah Cinta Cinta Bu Cin Sang Dewi Sang Dewi tuh Nulis sendiri Nulis sendiri dong Kalau Apa namanya Kalau ditanya Seperti Stephanie Waktu itu kan Dia kan Nyangi kan Di Head and the Clouds Festival Sang Dewi Kita berdua kan Terus dia nanya Mas sebenarnya Lagu ini buat siapa Siapa Buat bapakmu Oh Itu buat Mas Bu Le Sang Dewi Sang Dewi Sebenarnya Tipenya Bu Titi tuh Kayak apa Apakah ini cowok banget Itu Itu ya Gue gak punya tipe Kayaknya ya Masih Bu Lihat aja tuh Suami-suami gue Gak ada kan Beda-beda soalnya Gak tapi sebenarnya yang pertama Yang penting cakep gitu Tapi yang sebenarnya yang pertama Dan yang ketiga tuh Ya mungkin Laki-laki yang rebel Kalau yang kedua kan Kayaknya cowok baik-baik Tizen gitu Kayaknya orangnya Tapi sebenarnya Pertama kali Maksudnya Kalau ketemu ada cowok banyak Yang paling menarik Perhatian bukti apa Yang bad boy Atau justru yang good boy Bad boy Bad boy Kayaknya suka acara challenge Tantangan gitu ya Eh pas udah nikah Tantang beneran Tapi yang kedua Gak bad boy Sweet boy kayaknya ya Sweet boy Well educated Iya bener-bener Guru kan Iya Dan itu gue Kelopok-kelopok banget tuh Wow Iya sih Memang kelihatan kayak sweet boy Dan segala macem gitu ya Itu banyak kehidupan Gue belajar banget dari dia Masih berhubungan gak sih Bu Dengan Masih dong Tiga-tiganya gitu Iya Oke Nah Bu Ti Anak-anak kan semakin gede nih Empat orang Mana cakep-cakep lagi Produksinya ya Bu Biar kata yaudahlah Mungkin pernikahannya Mungkin gak bisa selanggang itu Tapi Produksi anaknya oke banget loh Empat-empatnya Ada yang bule Ada yang Indonesia banget Alhamdulillah Dan sehat-sehat Itu yang paling penting ya Bu Tapi What kind of message Karena kan gini Even though Mungkin di kacamata orang dunia Bu Ti Ti Gagal dalam pernikahan Mungkin di kacamata orang Tapi Of course as a mother Pasti Bu Ti kan pengen Memberikan Apa ya Message yang baik Kepada anak-anak Untuk mereka Hopefully mereka Punya pernikahan yang langgang Gitu Apa yang Bu Ti Sampaikan kepada anak-anak Dalam satu hubungan ya Relationship ya Kayaknya mereka Sepertinya udah tau Gini Generasi Tiap generasi kan Berbeda-beda Betul Iya kan Cara mereka Memenang hidup Gitu kan ya Dan Anak-anak zaman sekarang tuh Mereka tuh udah lebih Lebih apa Mungkin kan informasi Dengan mudah mereka dapatkan Betul Ya kan Baik itu akademik Maupun Dalam hal pergaulan Gitu kan Itu Pasti udah Mereka udah tau lah Jadi kadang-kadang Kalau gue ngobrol sama mereka Gitu ya Itu Tanpa gue harus Kalian harus begini ya Kalian We know mom Chill Tenang Kamu tau apa sih Gini-gini-gini kan Gitu-gitu-gitu kan Nah jadi mereka udah tau Jadi Mereka udah tau Kalau dalam satu hubungan Kalau tiba-tiba hubungan itu Udah Terlihat ada red flag Nah Mereka udah tau Oh ini gak bagus Toxic relationship Toxic relationship Mereka udah Mereka selalu cerita Lagi pacaran sama siapa Lagi pacaran sama siapa Jadi Ya mom This is toxic mom Aku harus putusin Iya Atau Aku gak bisa Karena aku tidak jadi Menjadi diri sendiri Jadi mereka tau Jadi Ya itu Kan kalau kita pacaran Jangan Jangan Mengikuti apa Maunya pasangan kita Demi dia sayang Sama kita Sama kita Jangan Justru Mereka harus tau Baik buruknya kita We know mom Gitu Jadi Tau lah Wow Do you still Like now Di usia yang sekarang You still believe in Soulmate Buti Bahwa perempuan Tercipta dari tulang rusuk Laki-laki Masih percaya Everybody has their own Soulmate Buti Gue masih percaya Itu Iya Beneran Gitu Jadi Nah Kalau ke anak-anak Kalau relationship Mereka udah tau Tapi gue Lebih menekankan Tentang Pergaulan Ke teman-temannya Hati-hati ya Kalian harus Bener-bener Harus peka Berteman Jangan sampai Berteman yang merugikan Gitu Gue juga Tidak melarang mereka Untuk Gak boleh ini Gak boleh itu Kita pernah muda Betul Gila-gila ini Suka tau Apalagi DJ Ya pasti Kehidupan malam Gitu Syukur Alhamdulillah Mereka Mam Memang Pekerjaan aku gini Tapi You have my word Katanya Aku gak akan Mengecewakan Narkoba dan segala macam Itu pegangan Anak-anak Jangan sampai Dilakuin Karena gue bilang Narkoba itu Macem-macem Ada ganja Ada sabu Apalagi sekarang Pokoknya kalian harus Hati-hati Jangan sampai Teman kamu Jangan sampai Tiba-tiba Kamu diselipin Apa Gitu Gila Katanya Kita Deman dulu Ke kita Udah mulai Kita omongin Ke anak kita Iya Iya Gitu Gue I never thought Gue Akan ngomong Itu kan Karena dulu Anak-anak Kita kan bilang Hati-hati Ntar di diskotik Nanti Kita yang minta pulang Untuk cowok Anyway Kalau sekarang Tadi Buti bilang Enggak ngotot Tapi kalau Emang dikasih Rezeki Sama Allah Jodoh Yaudah Gak apa-apa Juga Tapi sekarang Gak nyari Maksud gue Kalaupun ada Masih ada Jatah Masih ada Jatah Itu adalah Datang sendiri Bukan karena gue yang cari Atau gue yang ngejar Udah lah Udah lewat Masa itu ya Kalo dulu kan Ada gak temen lo Eh Gucu juga Gitu kan Kalau sekarang Udah gak Just let it flow Naturally Tapi If you can ask Karena kan Aku percaya bahwa Every word itu Punya power Kekuatan gitu Tapi kalau boleh Meminta sama Allah What kind of man That you're actually Looking for now Aduh Kayaknya Bukti gak matre Ya orangnya I know materi pasti It's important Tapi kayaknya lo harus Oh Pejabat apa Kayaknya Enggak Karena Karena kan gue tetep Masih ingin menyanyi Ya Puji Tuhan Alhamdulillah Masih ada permintaan nyanyi Banyak Bu Jadi ya Itu Karena Gue juga doa gue adalah Tuhan jaga Jaga aku ya Tuhan ya Gitu Ya pasti akan dijaga Jadi sampai sekarang Gue tuh merasa Gue tuh selalu dijaga Baik financial Maupun Apapun yang dibutuhkan Yang gue cari apa ya Harus masih cakep Menarik lah Gak ya Bu Kalau ada temen gue Gak usah cakep Gue aja Korea Kayaknya lo gak bisa deh Kayaknya dia gak bisa follow Untuk yang ganteng deh Dari dulu gitu ya Tapi kan sekarang mungkin Kategori ganteng gue Tidak setinggi itu kali ya Gak setinggi itu Ada yang lain mungkin Yang bisa dilihat Harus humoris Ya itu harus Aduh capek dong Tiap hari serius Ember Ya kan Karena gue orangnya gak humoris Kayak lo Maksudnya Lo kan Apa namanya Bukit itu Ternyata enggak ya Bu Jadi Bukit itu mencari Yang humoris Gitu ya kan Bisa bikin kita ketawa Terus yang Komit Komit Itu yang sangat penting Terus ya bertanggung jawab Dia bertanggung jawab Bukan hanya kepada Aku juga pada dirinya sendiri Iya Gimana dia mau Tenggara bertanggung jawab Sama kita Kalau mau diri sendiri Juga berantakan kan Bu Gimana How to compete Dengan anak-anak penyanyi muda Yang sekarang Dulu kan zamannya Buti Belum ada Yang ini apalah Segala macem Sekarang kan Anak-anak sekarang Udah botok Si usia early dini Dan penyanyi itu Bu Aku lihat Cepat banget kan muternya Tapi Buti masih bertahan Gimana caranya compete Dengan yang muda-muda Kempitnya Aku gak peduli Tentang penampilan lahir Ya mereka Aku lebih peduli Kepada kemampuan mereka Bernyanyi Suaranya Itu gila-gila loh Karena gini Kalau mereka suara udah bagus Itu ada Tim stylist di belakang mereka Yang akan membuat mereka Terlihat Wow Jadi gue gak Gak kesitu ngeliatnya Dari kemampuan mereka Bernyanyi Kemampuan mereka Membuat lagu Itu membuat gue insecure Karena anak-anak Pinter-pinter ya Bu Aduh Stefania tiba-tiba Bikin lagu sendiri Iya kan Video klipnya kayak juga Sendiri Jadi lebih karya Gue ngeliatnya Tapi kembali lagi Pada seleksi alam Kalau kita tetap Maksudnya gini People come and go Apalagi zaman sekarang Viral tuh bisa cepet banget Betul Tapi hilang juga cepet Tapi gue liat kemampuan Ada beberapa yang viral Tapi memang kemampuannya bagus Itulah yang akan bertahan terus Belum lagi Attitude Betul Setuju Itu juga harus Hati-hati tuh Pendatang baru Gitu ya Banyak sekali soalnya Sekarang penyanyi Sianur Yang Kalau gue ketemu Sering ngeluh Aduh Anang zaman sekarang Gak sopan-sopan banget Ya itu penyanyi-penyanyi baru Kalau bahasanya tuh Apa sih Apa namanya Toto-toto-nya Adap-adapnya Maksudnya Apa sih bahasanya tuh Kalau orang Jawa tuh Jadi Kalau sama yang tua Itu ibaratnya Mbak Masih ada negornya Gitu loh Gitu Jadi kalau habis nyanyi Buti pulang ke rumah Do you feel lonely sometimes? Kadang-kadang iya Tapi Enggak juga lah Habis nyanyi Istirahat aja langsung Waktu-waktunya Ngapain Buti Kalau di rumah? Nonton Netflix Netflix Terus Apalagi ya Komunikasi sama anak-anak Gitu kan Nanya kabar mereka Terus Bikin-bikin lagu Itu yang bikin Buti happy ya Oke To wrap up our conversation Untuk Buti Buti thank you very much ya Udah sharing Udah ngobrol Banyak hal yang aku belajar Dari seorang Buti Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Kita menjadi inspirasi Pastinya Tapi kalau boleh tahu Di usia Buti sekarang Yang sudah melewati Through up and down 40 tahun berkarir Apa sih What is life? How do you see life right now? And what is happiness According to you? Gue tuh kalau ditanya gitu Suka kadang-kadang gelagepan Karena gue tuh bukan orang yang Yang bisa Apa namanya Menggambarkan apa perasaan gue dengan Apa namanya Tepat gitu ya Tapi gue ngerasa Sejauh ini Ya so far so good gitu Ya kan Gue ngerasa Gue di path Apa Jalur yang Apa Tepat gitu kan Gue nyanyi Pun Gue gak punya bisnis lain Selain ini Iya ya Buti Jadi sebenarnya Orang udah pada heboh ya Orang udah heboh ya Gue Gak ada bisnis lain Jadi ya Itu aja yang gue harus Apa namanya Maintain gitu ya Kenapa Bu Di tengah orang semuanya Misalnya nih Bu ini kan cantik Ngeluarin skin care Anti aging Ngeluarin apa Ayam geprek Atau apalah Bu Iya Mustinya ya Cuman gue tuh orangnya Gak mau hanya dipakai namanya doang Gue harus tahu Misalnya mau ayam Bumbunya apa Oh detail Bukti orangnya Baju juga kan Katanya lo gitu ya Terus apalagi ya Atau misalnya Gue sebenarnya punya apa Makin punya Sekolah vokal Oh tetep ya Dengan passionnya Buti Kalau kecantikan Apa Paling gak gue harus Tahu banget Soal kecantikan Tahu gak Ingrediensi apa Nah itu kan Resek ya Kalau begitu Kesian partner kita Mengajak partner Tapi gue nya ribet Kita ribet banget Jadi Buti itu orangnya Dicel sekali ya Ya lumayan sih Gue kontrol freak gitu Kontrol freak ya Jadi kalau buti Sekarang melihatnya Hidup tuh seperti apa Sebenarnya Hidup itu Semakin Berumur Kita akhirnya Semakin Merasa bahwa Kita Jangan terlalu Ngoyok gitu Ya kan Jangan terlalu ngoyok Tapi kalau Udah ingin sesuatu Kejarlah itu Ya To the max ya To the max Gitu Tapi bukan Bukan menghalaukan segala cara ya Exactly Gitu Jadi misalnya Kalau pun viral Bagus Tapi jangan You do anything Untuk jadi viral gitu ya Ya gitu Right Oke Sekarang kan Aduh jamannya Netizen Gak mau apa aja juga Ya betul Bebas Bebas Tapi aku gak pernah ngeliat ya Buti Maksudnya Kalau awal tahun gitu Buti termasuk Emang konsep Oh tahun ini Gue mau ini Mau ini Terus misalnya Bikin Resolusi gitu ya Atau mungkin gak ada resolusi Tapi misalnya karirnya deh Kayaknya buti kan laden flow banget orangnya gitu Kan kayaknya mungkin kalau yang lain-lain tuh ada yang Ya misalnya ada cerita kehidupan daily vlognya lah gitu Buti kayaknya orang lempeng bener gitu loh Padahal Aduh Bukan berarti gue gak pengen ya Dari setahun dua tahun lalu Aduh pengen dia punya vlog Memulainya itu Gimana ya maksudnya Gue gini Gue terbuka orangnya ya Tapi When it comes to Harus everyday bikin yard Gue langsung mundur gitu Harus cape juga ya gitu Cape dong bu Gue sebenarnya pengen nanya-nanya Kalau gimana sih Cara itu kan harus konsisten ya Konsisten and commitment ya bu Nah Kalau misalnya gue udah Kayaknya gue ini nih Bisa nih Tiba-tiba Tawaran nyanyi lah Lupa semua Karena gue udah punya profesi Jadi Aduh gimana nyambinya ya gitu By the way dari simpelnya deh Kemana waktu buti ke Korea Bukti gak bawa tim Ini Tim vlog Kalau gue udah berangkat Udah berangkat kan Jadi dari Tapi untungnya mereka punya tim Oh jadi stand by Iya 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 Gitu Bahagia Pengen banget sih gue punya itu Mudah-mudahan nanti segera ya bu Tapi kalau pun emang Tapi gue pengen tau Boleh dong Dikeluarin boleh gak Kalau misalnya gitu Kita pasti bisa memfilter Apa yang Mau kita buka Dan tidak kan We have to Ya mungkin ada orang yang akhirnya Kebablasan juga Ada bu Karena kan sekarang Everybody wants to be viral Saat lo viral kan lo dapet banyak kemudahan Tapi kalau buat aku Tetap harus ada batas-batasnya Ya kan Aku rasa buti juga sama lah sama aku Ada yang pasti kita bilang bahwa Oke cuma sampai disini ya Ada yang Oke masih bisa masuk dikit Ya itu yang gue suka dari lo Maksudnya Karena kita Enggak yang mohon maaf nih Untuk yang instant-instant Tapi kan kita true process ya bu Ya betul Kita struggling banget kan Sampai disini ya kan Bener-bener Bener-bener So are you happy now buti Yes I'm happy Alhamdulillah Alhamdulillah That was important In life buti ti happy Buti ti sehat Dan bisa jadi berkat dengan suara Sang Dewi Untuk banyak orang Tapi aku tau Dibalik Apa namanya Keputusan aku ini Pasti ada pro dan kontra Ada juga yang bilang Ah suka yang dulu Gitu Gak apa Oh ada Ada Aku dapat info gitu Dari komen-komen yang itu kan Aku juga baca gitu kan Oh suka yang dulu Tapi memang Instagramku aku batasi komennya kan That's good Hanya untuk yang Aku follow dan follow aku gitu Jadi kalau belum gak Karena Aku Gini Kalau misalnya hanya sebagai sebatas Suka yang dulu Gak apa-apa Tapi Tapi kalau misalnya Udah ada yang Mehujat Atau Yang menyinggung Haga diri Itu Kenapa gue gak mau Baca Takut gue kepancing Gitu Gue hanya bisa Kan sering Mau tau gak ada orang Yang ngomong gini-gini Gak Gak usah Gak usah Kalaupun tiba-tiba Gak sengaja gue denger Pasti ada terbersih Kok gitu sih Kok gak bisa lihat Orang bahagia gitu Jadi akhirnya gue gini Akhirnya Kalaupun nanti ada yang Mehujat Ya Mungkin sampai Menginjak harga diri Gitu ya Gue Bukannya Bukannya pengen so baik Tapi gue hanya bisa Ya Tuhan Tolong kasih rejeki yang banyak Buat mereka Supaya mereka Sibuk dengan rejekinya Jadi gak menghujat orang lain Ya kan Iya Kasih aja Jadi enak Oh Kasih aja rejeki aja Jadi mereka berhenti gitu Nguja-jajat orang Kayak gak ada kerjaan aja Gitu kan Bukan dibalas sama putih Enak aja loh Emang lu siapa Enggak Dilapak komen Sorry dude Beda level Enggak ya Gak suka I block Udah di late kelar Tapi bu Honestly ya You look absolutely beautiful And I think you deserve it Dengan apapun keputusannya No matter I'm sorry But no matter what people say Tetap menurut aku Ya kita tetap boleh mendengarkan Consider Other person's opinion That's your body That's your life It's up to you You have absolute right Pastikan buti Nanya dulu ke Tuhan Berkonsultasi dengan orang Support sistem terdekat And it's your choice And be happy with it Buti Banget Iya dong Makin pede nanti nyanyi Walaupun Terbang dari atas ke bawah Itu DJ everybody Thank you very much For watching And hopefully Ada nilai baik Yang bisa kalian Dapatkan dari obrolan aku Bersama dengan buti Ya Kalaupun gak cocok dengan kalian It's okay Ya gak apa-apa Karena ya setiap orang Punya perspektif Dan punya pandangan Berbeda-beda Mengenai kehidupan ini Ya makasih buti Terima kasih juga Thank you very much Stay happy Terima kasih juga ya Sama-sama Semoga ntar datang lagi Buti udah berdua Yeay Ada amin Amin Bye guys Bye Bye Bye